Walhasil, Abdullah bin Amr Radiyallahu ta'ala anhumah Beliau ini ibadahnya semangat luar biasa Puasa tiap hari Puasanya apa? Tiap hari puasa Kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Allah Idul Fitir Terus Idul Adha Ayamu Tashrik, beliau gak puasa Tapi selain daripada itu, puasa terus Tiap hari puasa Malam jarang tidur Bangun sepanjang malam Harinya puasa, malamnya Sholat malam sepanjang malam Tapi beliaunya tetap semangat Artinya puasa sunnahnya bagi dia gak mudarat Antum kalau mau puasa sunnah Lihat Jangan sampai kewajiban antum Terbengkalai Boleh puasa sunnah Dianjurkan puasa sunnah Tapi sama kewajiban gak lalai Subuhnya semangat Kerjanya tetap semangat Kewajibannya tetap semangat Zuhurnya, asarnya Maghribnya Jangan sampai melewati keutamaan maghrib sampai isya Gara-gara Napsu buka puasa Maghrib sampai isya terbengkalai Juga gak dianjurkan Isya Jangan sampai Kita puasa sunnah Terus Sholatnya jadi lemes-lemesan Atau kerjanya jadi males-malesan Maka tidak dianjurkan untuk puasa sunnah Kalau kondisinya begitu Puasa sunnah bagus Puasa sunnah baik Tapi jangan sampai mengendorkan Yang wajib Kecuali yang wajib Kalau puasa wajib Harus dipaksakan Kecuali sudah tidak mampu secara syar'i Ya salam Nanti bilang ya salam Nanti bilang ya salam Ada orang puasa sunnah Di kantornya jadi lemes Hah? Tidur ya Sampai bosnya gahar sama dia Eh kerja dong nanti Puasa bos Nanti jangan Berarti nanti gak sanggup Mendingan batalin Mendingan batalin Karena kewajiban itu Di atas yang sunnah Makanya kalau mau belajar puasa itu Senin dulu Belajarnya Nanti kalau udah bisa Puasa Senin Tambahin lagi Senin Kemis Coba dulu Setahun kalau perlu Gak usah ditambahin dulu Nanti baru coba lagi Balik lagi Kalau Abdullah bin Amr bin As Ini puasanya semangat Tiap hari puasa Tidak menyurutkan semangat kewajibannya Malam gak tidur Bangun malam Subhanallah Radiyallahu ta'alaan huma Salman Al-Farisi Tahu ini kebiasaan temannya Makanya Akhirnya Salman Al-Farisi Datang Datang kemana Ke rumah sahabatnya Ke rumah saudaranya Abdullah bin Amr Kata Salman Al-Farisi Malam ini Saya ingin menginap Di rumahmu Abid indakum Saya inginap Di rumahmu Ahlan wa salam Kata Abdullah bin Amr Nginap Begitu Abdullah bin Amr Mau ibadah Di malam hari Katanya Siapa Katanya siapa Salman Al-Farisi Nam Tidur Tidur Anamu ibadah Tidur Anak tamu inti Tidur Ayo tidur Kita tidur Anak tidur Inti tidur Tidur dia Tengah malam Dia bangun lagi Siapa ini Abdullah bin Amr Tengah malam Bangun lagi Katanya siapa Salman Al-Farisi Tidur Tidur Anamu bangun malam Tidur Anak mau tidur Enti tidur Enti gak memuliakan tamu inti Anak mau tidur Kalau enti tidur Tidur lagi Jadi biasa Istiqomahnya ini Sepanjang malamnya Diajak kepada Salman Tidur Masuk Sepertiga malam terakhir Abdullah bin Amr Bangun lagi Kemudian baru Kata Salman Al-Farisi Kalau sekarang Terserah enti Enti mau ibadah Fuddalu Anda juga mau ibadah Tapi udah tidur Besok pagi Paginya Waktunya Futur Orang Arab bilangnya Futur Futur itu apa Sarapan Makan pagi Abdullah bin Amr Nyiapin tamunya Tamunya siapa Salman Al-Farisi Nyiapin sarapan Kata Salman Al-Farisi Kul ma'i Eh makan Sama ana Uftur ma'i Makan pagi Sama ana Ana sa'im Kata sama Kata Abdullah bin Amr Ana Ana sa'im Ana lagi puasa La'uftur ma'i Enti gak Fuddur sama ana Ana gak mau futur Futur ma'i Uftur ma'i Akhirnya dia Batal puasanya Setelah kejadian itu Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr Ibn Al-Asr Radiyallahu ta'ala Anhumah Beliau menghadap Junjungan kita Nabi kita Guru kita Suri taulah dan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'ali Wasallam Mengisahkan kisahnya Ya Rasulullah Ini Salman Al-Farisi Nginep di rumah saya Tapi saya biasanya Sepanjang malam bangun Jadi Berkurang Saya pakai tidur dulu Saya biasanya puasa Tiap hari Tadi saya jadi gak puasa Diajak sama dia makan Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa'alaikum Ya Amr Sudah kalau bisa Kamu puasanya Sekian aja Maksudnya gak terlalu banyak Ini puasa Kata dia Ya Rasulullah Saya bisa lebih Dari puasa itu Ya sudah Ayamul bit Kata Nabi Tambah 3 hari puasanya Tiap bulan 3 hari aja Ya Rasulullah Saya bisa lebih dari itu Maksud saya mampu Untuk puasa banyak Maka Nabi Sallallahu alaihi wa'alaikum Menganjurkan Amr Menganjurkan Abdullah bin Amr Radhi Allah Kalau begitu kau puasa sehari Batal sehari Puasa sehari Tidak puasa hari berikutnya Jadi selang-seling Puasa Tidak Puasa Tidak Puasa Tidak Hari Senin Misalnya puasa Selasanya Enggak Rabunya Puasa Kemisnya Enggak Jumatnya puasa Sabtunya Enggak Jadi terus Selang-seling Ya Rasulullah Kata Abdullah bin Amr Aku mampu Ya Rasulullah Lebih dari ini Masih sudah kebiasaanku Tiap hari aku bisa puasa Kata Nabi Sallallahu alaihi wa'alaikum Tidak ada puasa Yang lebih afdal Dari puasa ini Dan ini adalah puasa Nabi Daud Alayhi salatu Wassalam Afdol Siam Siam Akhi Daud Paling mulianya puasa Paling afdalnya puasa Adalah puasa Saudaraku Nabi Daud Alayhi salatu Wassalam Sehari puasa Sehari Enggak Nah itu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa'alaikum Kerap menyampaikan Tentang Nabi Daud Alayhi salatu Wassalam Bahkan menjadikan Contoh Buat para sahabatnya Yang mulia Radiyallahu ta'ala Anhum Sebagaimana Fis sahihain Dalam riwayat Alimamul Bukhari Walimam Muslim Anna Rasulallahi Sallallahu alaihi wa'alaikum 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 Aqal Ahabbus Salah Ilallah Salah Daud Wa'ahabbus Siam Ilallah Siam Daud Kana Yanam Nisfa Layl Wa Yaqum Thuluthah Wa Yanam Sudusah Wa Kana Yasum Yawman Wa Yuftiru Yawman Wa La Yafirru Iza Laki Paling Disukainya Solat Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Solatnya Nabi Daud Dan Paling Disukai oleh Allah Puasa Adalah Puasanya Nabi Daud Alaih Alaih Alaihissalat Assalam Beliau tidur Setengah Malam Kemudian Bangun Di Sepertiga Malam Dan Tidur Di Sepernam Nya Kemudian Artinya Ada Tidurnya Ada Bangun Nya Nggak Sepanjang Malam Begitu Ada Tidurnya Ada Bangun Di Sepertiga Malam Dan Beliau Puasa Sehari Dan Membatalkan Hari Berikutnya Begitu Selanjutnya Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma Salli Wasallim Wabarik Alaihi Wa Ala Alih